Salah satu aktor yang berperan dalam film Squid Game adalah Lee Jung Jae Lee Jung Jae mengawali karir di dunia hiburan dengan berprofesi sebagai model di tahun 1993 Ia mulai menjadi aktor di debut film berjudul The Young Man Tak hanya menjadi aktor, Lee Jung Jae juga mendirikan agensi bernama artis company bareng Jung Wo Sung Agensinya kini menaungi aktor ternama seperti Esong, Park Sodam, Kim Nye Won, Shin Jung Keun, Choi Mi Hyun, dan Jung Jung Berikut adalah profil lengkap Lee Jung Jae yang berperan sebagai tokoh utama dalam serial Squid Game Nama panggung, Lee Jung Jae, lahir di Seoul, tanggal lahir, tanggal 15 Maret tahun 1973 Pendidikan, Universitas Donggu, pekerjaan, aktor, model Drama seris yang diperankan Lee Jung Jae di Squid Game Netflix 2021 sebagai Seong Gi Hun Halo teman-teman jumpa kembali dengan channel saya Luffy Art Studio Channel tentang tutorial melukis dengan menggunakan cet air, cet akrilik dan melukis atau menggambar dengan media lainnya Sebelum menonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang lebih menarik Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan melukis salah satu aktor dalam film Squid Game. Dia adalah Lee Jung Jae Salah satu aktor yang berperan dalam film Squid Game adalah Lee Jung Jae Lee Jung Jae mengawali karir di dunia hiburan dengan berprofesi sebagai model di tahun 1993 Ia mulai menjadi aktor di debut film berjudul The Young Man Tak hanya menjadi aktor, Lee Jung Jae juga mendirikan agensi bernama artis company bareng Jung Wo Sung Agensinya kini menaungi aktor ternama seperti Esong, Park Sodam, Kim Ye Won, Shin Jung Keun, Choi Yi Yun, dan Jung Jung Ah Berikut adalah profil lengkap Lee Jung Jae yang berperan sebagai tokoh utama dalam serial Squid Game Nama panggung, Lee Jung Jae Lahir di Seoul, tanggal lahir, tanggal 15 Maret tahun 1973 Pendidikan, Universitas Dongguk, pekerjaan, aktor, model Drama series yang diperankan Lee Jung Jae di Squid Game Netflix 2021 sebagai Seong Gi Hun Lee Jung Jae mendadak tenar santero dunia berkat perannya dalam serial Squid Game Melihat kesuksesan tersebut, Lee Jung Jae berharap lebih banyak lagi konten Korea Selatan yang akan gemparkan dunia di masa depan Dirilis satu bulan yang lalu, Squid Game menjadi drama thriller tentang game show mematikan yang mempertandingkan 456 peserta dalam 6 permainan anak demi uang sejumlah 550 miliar rupiah Drama ini sukses di 50 negara dengan menjadi tontonan nomor 1 di platform streaming Melihat proyeknya menjadi fenomena global, aktor Lee Jung Jae mengaku cukup terkejut Namun, dia berhukur karena bisa mencapai kesuksesan sekelas kemenangan parasit di ajang Oscar dan ketenaran BTS di industri musik mancanegara Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan ini, ucap Jung Jae Memang sudah ada beberapa film dan serial yang bertema permainan bertahan hidup sebelumnya Tapi keunikan Squid Game terletak di elemen permainan anak yang memicu nostalgia di Korea Selatan dan terkesan segar di belahan negara lain Tutur dia lagi, berperan sebagai Gi Hun, lelaki pengangguran yang kecanduan berjudi dan harus mendapatkan uang demi merawat ibunya Jung Jae juga menganggap penokohan para karakter yang kompleks juga menjadi daya tarik serial ini Sebagai aktor asli Korea Selatan, Lee Jung Jae pun berharap bahwa Squid Game tak akan menjadi satu-satunya drama Korea yang berhasil sukses di luar negeri Sebagai salah satu negara penghasil drama dan film terbesar di Asia, Jung Jae merasa sangat ingin dunia diperkenalkan ke berbagai jenis kisah yang dibuat oleh negaranya Banyak film dan drama Korea Selatan yang punya cerita menarik dan beberapa bahkan ditampilkan dengan visual yang cantik Menurut kami, Korea Selatan punya banyak aktor dan cerita bagus yang layak ditonton Jadi kami berharap konten dari Korea Selatan akan lebih mudah masuk ke pasar dunia setelah ini, tuturnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!